Balik bentar, kami kunci semuanya. Astaga ya Allah. Eh minum dulu minum. Media sosial dihebohkan dengan video seorang ibu bernama Nurul menangis karena rumahnya kemalingan. Ibu Nurul adalah seorang janda yang berjuang menghidupi tiga anaknya yang masih kecil dengan berjualan makanan, dilansir dari akun TikTok at Orang Baik, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Dalam video tersebut awalnya memperlihatkan sosok wanita yang tengah menangis di jalan. Saat itu, ibu Nurul tampak menangis saat melintas di depan rumah tetangganya hingga divideokan. Menurut keterangan dari tetangganya, ibu Nurul menangis lantaran rumahnya baru saja di maling. Bukan sekali, rumah ibu Nurul telah dimasuk maling untuk kedua kalinya. Sehingga hal tersebut membuat ibu Nurul kehilangan tiga tabung gas dan HP miliknya. Ibu Nurul yang mengetahui hal tersebut tampak menangis pilu. Pasalnya ibu Nurul takut jika dirinya tak bisa berjualan dan kesulitan untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil. Apa yang hilang Nurul? Tanya sang tetangga. Di paling lagi rumahnya ya Allah, hilang lagi tabung gas, ya Allah ya Tuhan kami, ujar ibu Nurul menangis dan terduduk di jalan. Astagfirullah, kata sang tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jelas ibu Nurul masih menangis. Tabung gas aja Nurul, tabung gas aja, gak tau, aku baru tengok rumah udah kebuka. Tadi pagi kami balik rumah bentar kami kunci semuanya. Ya Allah, kata ibu Nurul sambil berlalu pergi. Minum dulu minum minum, jawab sang tetangga yang merasa iba. Sang tetangga yang merasa iba dengan ibu Nurul lantas mencoba memberikan bantuan. Rumahnya kemalingan. Tiga tabungan gas untuk berjualan dan HP-nya diambil padahal beliau seorang janda yang harus menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil dengan berjualan jajan anak. Yuk bantu gas, tulis keterangan di video tersebut. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak juga ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang mengaku ingin membantu sosok ibu Nurul. Sementara itu dalam unggahan selanjutnya diketahui jika sebagian pihak sudah menyisihkan sedikit uangnya untuk ibu Nurul. Diketahui jika saat ini donasi untuk ibu Nurul sudah terkumpul sebanyak 900 rupiah ribu. Patungan untuk ibu Nurul sudah terkumpul RP-900 ribu. Mungkin masih ada yang mau membantu silahkan. No rekening di bio, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!